Kejadian aneh seorang pemancing tewas setelah kapalnya ditabrak paus. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di perairan Australia pada Sabtu 30 September. Sebuah perahu memancing karam setelah ditabrak oleh seekor paus. Kejadian itu menewaskan seseorang dari perahu nas tersebut. Pihak berwenang bahkan menyebut kejadian ini sebagai kecelakaan aneh yang mutlak. Menurut polisi, dua pria yang berada di perahu itu terlempar ke laut setelah paus melompat di dekat atau ke atas perahu mereka di lepas pantai Lapiros. Sekitar 14 km dari Sydney. Salah satu pria yang berusia 61 tahun ditemukan tidak kesadarkan diri dan meninggal di tempat. Sedangkan seorang pria lainnya yang berusia 53 tahun berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi stabil. Menteri Kepolisian New South Wales Yasmin Catley mengatakan kepada wartawan ada seekor paus terlibat dalam kecelakaan tersebut. Mereka pun hanya bisa terheran lantaran siapa yang akan mengira hal tragis itu terjadi. Menteri Layanan Darurat Jihad Deep mengatakan bahwa insiden ini sangat jarang terjadi dan tidak ada bukti bahwa paus itu sengaja menyerang perahu itu. Ia mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan yang sangat aneh. Mereka pun tidak mengetahui apa yang menyebabkan paus itu melompat atau menabrak perahu tersebut. Polisi belum dapat mengidentifikasi spesies paus yang terlibat dalam tabrakan itu. Apalagi Australia memiliki berbagai macam paus yang hidup di sepanjang garis pantainya. Beberapa spesies paus seperti paus bungkuk dan paus sperma sering terlihat melompat dan menyemburkan air di permukaan laut. Meskipun kematian manusia akibat paus sangat jarang terjadi, Australia dan negara tetangganya Selandia Baru sering mengalami kasus paus terdampar secara masal di pantai. Pada Juni lalu, delapan warga Denmark berhasil diselamatkan setelah perahu layar mereka terbalik di Samudera Pasifik akibat bertabrakan dengan satu atau dua ikan paus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!